Pemirsa mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan di Ruas Telpemalang, Batang, Sabtu Dinihari. Mobil yang ditumpangi korban menabrak belakang truk yang sedang melaju, diduga sopir mengantuk saat berkendara. Jenazah mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dievakuasi ke Rumah Sakit Aro, Pekalongan. Ayah Wakil Gubernur Jawa Timur Emir L.S. Tianto Dardak ini meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi di Ruas Telpemalang, Batang, kilometer 341 plus 400. Mobil yang ditumpangi Hermanto dan disopiri AS menabrak dari belakang sebuah truk. Saat kejadian korban sedang dalam perjalanan menuju Jakarta dari acara bedah buku di Semarang. Kendaraan melaju dengan kecepatan 100 km per jam. Diduga sopir mengantuk sehingga menabrak truk yang berada di depannya. Kita lanjutkan untuk pengelahan TKP dan penyelidikan terkait telaka yang terjadi. Kemudian saat ini korban sudah dimandikan, kemudian sudah dikavani dan akan mulai diberangkatkan ke Rumah Duka di Jakarta. Sudah ada kebutuhan, kenapa? Itu masih kami dalamin karena saat ini ya, karena sopir saat ini masih berada di IGD. Ada berapa penumpang? Hanya satu. Hanya satu. Penumpang hanya satu, kemudian sopir satu. Akibat tabrakan ini mobil minibus yang ditumpangi Hermanto rusak parah di bagian depan dan kiri. Wakil Menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2010-2014 ini meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara sopir AS terluka ringan dan akan dimintai keterangan polisi terkait kecelakaan ini. Dari Batang Jawa Tengah, Suryono Soekarno, AINews melaporkan.